Assalamualaikum Wr. Wb. Teori Keunggulan Komparatif Suatu bangsa dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi yang tinggi. Berikutnya yaitu asumsi mengenai teori keunggulan komparatif. Yang pertama yaitu hanya terdapat dua negara dan juga dua komuniti. Berikutnya perdagangannya bersifat bebas. Yang ketiga biaya produksinya konstan. Yang keempat tidak terdapat biaya transportasi. Yang kelima tenaga kerja bergerak bebas di dalam negeri tetapi tidak berbebas di dalam hubungan antar negara. Yang keenam tidak ada perubahan teknologi. Dan yang ketujuh menggunakan teori nilai tenaga kerja. Berikutnya, jadi disini teori perdagangan internasional komparatif itu merupakan kritik terhadap teori keunggulan mutlak yang pernah dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, jika menurut Adam Smith itu perdagangan internasional dapat terjadi jika antar negara itu saling memiliki keunggulan mutlak. Jadi, misalnya kita lihat dalam tabel sebelah kiri, itu terlihat bahwa Indonesia unggul dalam berasnya dan India unggul dalam tekstilnya. Jadi, mereka berdua dapat melakukan kegiatan perdagangan internasional seperti Indonesia mengimpor tekstil dari India dan juga India mengimpor beras dari Indonesia. Nah, namun melihat tata tersebut, David Ricardo bertanya-tanya, bagaimana jika suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak tersebut? Dapat dilihat dari tabel di sebelah kanan, disitu terlihat bahwa Indonesia unggul dalam beras dan juga tekstil, namun Laos tidak unggul dalam keduanya. Maka dari itu, jika menurut teori mutlak Adam Smith, maka tabel di sebelah kanan tidak dapat melakukan perdagangan internasional. Maka dari itu, bagaimana jika ada suatu negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak pada produk tertentu dibanding dengan negara lain? Nah, karena melihat hal tersebut, David Ricardo pun mengemukakan pendapatnya mengenai perdagangan internasional dengan teori keunggulan komparatif itu tadi. Produsen yang mempunyai biaya oportunitas paling kecil dalam menghasilkan suatu barang, maka dikatakan sebagai produsen yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang tersebut. Yang dimaksud dengan biaya oportunitas yaitu sejumlah barang atau pendapatan yang dikorbankan untuk memproduksi barang lain. Ketika contohnya ada dua pilihan dan kita harus memilih salah satu di antara dua pilihan tersebut, maka pilihan yang tidak dipilih atau pilihan yang dikorbankan tersebut itu dikatakan sebagai biaya oportunitas. Diketahui Indonesia menghasilkan 80 kg beras dan 120 m tekstil. Dan Laos menghasilkan 60 kg beras dan 30 m tekstil. Untuk menentukan produksi beras negara yang mana yang lebih murah yaitu dengan menghitung dasar tukar. Untuk Indonesia, dibagi dengan 80, maka ketemu hasilnya yaitu 1 kg sama dengan 1,5 meter. Yang berarti bahwa jika memproduksi 1 kg beras, maka harus mengorbankan 1,5 meter tekstil yang sebenarnya bisa dihasilkan. Untuk Laos, yaitu dibagi dengan 60, maka ketemu hasilnya 1 kg sama dengan 0,5 meter. Yang berarti jika memproduksi 1 kg beras, maka harus mengorbankan 0,5 meter tekstil yang sebenarnya bisa dihasilkan. Maka akan diketahui bahwa Laos lebih efisien untuk memproduksi beras karena hanya melakukan pengorbanan yang lebih sedikit. Dan keuntungan Laos dengan berspesialisasi memproduksi beras sebesar 1 meter tekstil, yaitu dari 1,5 meter dikurangi dengan 0,5 meter. Untuk mencari produksi tekstil negara mana yang lebih murah, dengan betul, tekstil Indonesia dibagi dengan 120, dan beras yang dihasilkan Indonesia dibagi dengan 120. Maka dasar tukarnya yaitu ketemu 1 meter sama dengan 0,67 kg. Yang berarti jika memproduksi 1 meter tekstil, maka akan mengorbankan 0,67 kg beras yang sebenarnya bisa dihasilkan. Untuk Laos, yaitu dibagi dengan 30, maka dasar tukarnya yaitu 1 meter sama dengan 2 kg. Diketahui jika memproduksi 1 meter tekstil harus mengorbankan 2 kg beras yang sebenarnya bisa dihasilkan. Dengan demikian, maka diketahui Indonesia lebih efisien memproduksi tekstil karena pengorbanannya lebih sedikit. Dan keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan berspesialisasi memproduksi tekstil yaitu sebesar 1,33 kg beras. Yaitu dari 2 kg dikurangi dengan 0,67 kg. Keunggulan dari teori keunggulan komparatif yaitu negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak dapat melakukan perdagangan internasional yang menguntungkan. Untuk kekurangan dari teori ini, yaitu yang pertama adalah, menurut teori ini, perdagangan internasional dapat terjadi karena andainya perbedaan fungsi faktor produksi tenaga kerja yang menimbulkan terjadinya perbedaan produktivitas ataupun perbedaan efisiensi. Akibatnya yaitu terjadi perbedaan harga barang yang sejenis di antara 2 negara. Kekurangan yang kedua adalah, jika fungsi faktor produksi tenaga kerja sama atau produktivitas dan efisiensi di kedua negara sama, maka tentu tidak akan terjadi perdagangan internasional karena harga barang sejenis akan menjadi sama di kedua negara. Yang ketiga yaitu, walaupun fungsi faktor produksi sama di antara 2 negara, ternyata harga barang yang sejenis dapat berbeda, sehingga dapat terjadi perdagangan internasional. Dalam hal ini, teori klasik tidak dapat menjelaskan mengapa terjadi perbedaan harga barang atau produk sejenis walaupun fungsi faktor produksi sama di kedua negara. Teori Hexer-Ohlin Teori Hexer-Ohlin merupakan teori yang dikemukakan oleh Eli Hexer dan Bertin Ohlin. Teori ini dikembangkan pada teori keunggulan komparatif. Teori Hexer-Ohlin membahas keunggulan bidang teknologi dan faktor produksi yang dipengaruhi oleh faktor endowment atau pemilik faktor produksi suatu negara dan faktor teknologi yang digunakan saat produksi. Teori ini memprediksi pola perdagangan serta jumlah produksi berdasarkan faktor produksi suatu negara. Teori ini juga menambahkan kelemahan teori klasik yang tidak menjelaskan adanya perbedaan produktivitas suatu negara. Teori Hexer-Ohlin memiliki dua kurva. Yang pertama yaitu kurva isokos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Kemudian yang kedua yaitu kurva isokwan, yaitu kurva yang menggambarkan total produksi yang sama. Jadi, dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau biaya minimal akan menghasilkan produk tertentu. Asumsi teori Hexer-Ohlin Yang pertama, ada dua negara, dua komoditas, komoditas X dan komoditas Y dan dua faktor produksi yaitu tenaga kerja dan modal. Yang kedua, kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Yang ketiga, komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Yang keempat, kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Yang kelima, ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Yang keenam, selera yang sama di kedua negara. Ketujuh, ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara. Yang kedelapan, ada mobilitas faktor yang sempurna di dalam setiap negara tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional. Yang kesembilan, tidak ada biaya transportasi, tarif, atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Yang kesepuluh, semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara. Dan yang terakhir, perdagangan internasional antara dua negara saling seimbang. Spesialisasi dari teori Hexer-Ohlin yaitu pemaksimalan faktor produksi seperti tenaga kerja maupun kapital atau faktor pendukung untuk menghasilkan jumlah produksi yang sesuai untuk kegiatan perdagangan internasional antar negara. Dan, sebuah negara yang kaya modal mengkhususkan diri dalam barang-barang padat modal dan ekspor mereka. Sementara, negara yang berlimpah buruh mengkhususkan diri dalam barang-barang padat karya dan ekspor mereka. Manfaat dari teori Hexer-Ohlin Yang pertama, memperjelas teori klasik yang belum dijelaskan secara rinci sehingga bisa memahami penyebab perbedaan produktivitas. Yang kedua, dapat mengubah cara berpikir untuk lebih memaksimalkan adanya faktor produksi agar hasil sesuai dalam kegiatan perdagangan internasional. Yang ketiga, cenderung untuk menciptakan ekspor barang dengan faktor produksi relatif melimpah secara intensif. Yang keempat, menciptakan harga barang yang sesuai dengan faktor produksi tetapi juga tetap bisa mempertimbangkan keuntungan dalam perdagangan internasional. Di bawah ini adalah contoh teori proporsi faktor dengan data hipotesis. Ada komoditi, faktor produksi, proses produksi, proporsi faktor produksi, isokuan, isokos, dan unit biaya. Tabel tersebut menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi 222, dua negara, dua komoditi, dan dua faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung, antara isokos dan isokuan, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel tersebut kita mendapatkan gambaran tentang penggunaan asumsi teori HO. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara, dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang beda. Dari gambar harga faktor produksi di samping, memberikan penjelasan bahwa untuk isokuan, 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif. Di Indonesia menyinggung isokos, 900 dolar pada titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah. Karena jumlah faktor produksi labor yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah, sehingga unit biaya hanya 2,66 dolar. Sebaliknya, di Korea Selatan, isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung isokos, 900 dolar pada titik B. Sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal, karena jumlah faktor produksi labor yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi 10 dolar. Sedangkan kondisi sebaliknya untuk isokuan, 90 unit televisi di Indonesia menyinggung isokos, 900 dolar pada titik C, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih mahal, karena jumlah faktor produksi kapital yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal, sehingga unit biaya menjadi 10 dolar. Sebaliknya, di Korea Selatan, isokuan 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif di Korea Selatan menyinggung isokos, 800 dolar pada titik B, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah, karena jumlah faktor produksi kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi 8,88 dolar. Sekian dari presentasi kelompok 2, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan, amat jika ada kesalahan,